Topik berikutnya Saudara, Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat Capres-Cawapres sebanyak 5 kali dan digelar di Jakarta. Debat perdana dimulai 12 Desember 2023 hingga 4 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum RI merilis jadwal debat Capres-Cawapres 2024. Debat akan digelar sebanyak 5 kali, 2 kali digelar pada bulan Desember, 2 kali pada Januari 2024, dan 1 kali di Februari. KPU menilai ada beberapa faktor debat tidak digelar di luar Jakarta, salah satunya terkait mobilisasi. Nah yang jelas sampai saat ini, kalau khusus untuk pelaksanaan debatnya, yang jelas 2 kali akan dilaksanakan di bulan Desember ini, mulai pertengahan dan juga nanti minggu ketiga, dan kemudian kalau di tahun 2024 akan ada 3 kali debat Capres-Cawapres pada bulan Januari sampai dengan awal Februari. Komisi Pemilihan Umum KPU akan menggelar debat Capres-Cawapres pertama di tanggal 12 Desember 2023. Debat akan dikelar di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap mengikuti rangkaian debat Pilpres. Ganjar mempersiapkan materi debat agar gagasan yang ditujukan dapat dimengerti masyarakat. Ada pasti persiapannya soal apa materinya, saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal-hal yang sifatnya satu konseptual, yang kedua bagaimana cara operasional. Tentu karena kami pernah punya pengalaman ekidempis yang bisa ditunjukkan pada masyarakat, sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Sementara Capres nomor urut 1, Anies Baswedar di hadapan mahasiswa mengajak anak muda untuk terbiasa berdialog, sehingga ketika dicalonkan jabatan apapun, tidak takut berdiskusi. Kalau Anda kira-kira semua terbiasa berdialog, maka Anda akan mendengarkan substansi, tidak terlalu memikirkan gaya. Kenapa? Karena terbiasa dialog. Tapi kalau tidak terbiasa dialog, Anda terbawa dengan gaya. Ketika gayanya keras, Anda terbawa emosi. Kenapa? Karena gayanya keras. Jadi saya mau jalan dengan teman-teman, sering-seringlah dialog. Sehingga nanti kalau Anda calon apapun, tidak takut untuk hadir diskusi. Ketua Koordinator Strategis TKM Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, menjawab adanya anggapan jawab pres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Geraka, takut debat. Sufmi bilang, Gibran tentu punya persiapan yang matang. Ia meminta publik melihat kiprah Gibran di debat nanti. Bahwa ada anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Debat pertama akan bertema hukum, ham, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Tim Liputan, Kompas TV